Dengan membentangkan sejumlah poster dan spanduk berisi kecaman terhadap pembakar Al-Quran di Swedia, masa aksi dari berbagai ormas Islam yang dikoordinasi Dewan Syariah, Kota Surakarta DSKS, mengecam keras dan meminta pemerintah mengusir duta besar Swedia di Indonesia, serta meminta Presiden Jokowi memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. Sejumlah ustadz yang hadir berorasi sini berganti menyuarakan kecaman pembakaran Al-Quran di Swedia oleh politisi sayap kanan Swedia Partai Stramkurs bernama Rasmus Paludan pada 21 Januari 2023 lalu. Ustadz Abu Bakar Baasir tampak hadir dan membeberkan orasi mengecam perbuatan politisi yang membakar kitab suci Al-Quran tersebut. Selain orasi, unjuk rasa juga diisi aksi teatrikal pembakaran poster bergambar Rasmus Paludan pelaku pembakaran Al-Quran. Masa mendesak pemerintah Swedia meminta maaf kepada umat Islam, serta segera mengambil langkah tegas atas perbuatan warganya yang dinilai telah melakukan penodaan terhadap agama Islam dan melanggar HAM tentang kebebasan beragama. Selain itu, meminta PBB ikut peduli dan bertindak nyata terhadap pemerintah Swedia. Resolusi PBB 15 Maret 2022 telah menegaskan dunia harus bertempur melawan aksi Islamofobia. Masa aksi juga mengajak seluruh masyarakat internasional, khususnya umat muslim di dunia, untuk memboikot produk dari negara Swedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita kepada pemerintah Swedia, walaupun orasi pada masyarakat Islam di dunia, mari kita bersama-sama kepada pemerintah Swedia. dan memberikan pemerintah干itan PBB untuk melakukan teman-teman yang berχaya, memberikan sanksi kepada этang yang bersyarakat, untuk pemerintah swedia. Karena kali ini menjadi tulang dari risiko PBB berlaanan terhadap pemerintah swedia. Terima kasih telah menonton!